Dan on-site, orangnya masih belum berani datang. Terutama yang lumayan ekonominya ya. Masih nggak berani datang, Pak. Yang datang itu yang rada nekat-nekat. Tapi nggak tahu sekarang ya, itu bicara beberapa bulan yang lalu. Apalagi sejak COVID lagi tinggi. Itu mereka memang benar-benar sangat takut. Dan sampai sekarang juga masih ada sih, Pak. Cuman mendingan dikit lah. Mendingan dikit dibandingkan. Sudah mulai, sebenarnya COVID-nya udah mulai reda banyak sekali sih. Iya, Pak. Nah sehari udah nggak nyampe seribu sekarang ini udah. Betul. Kalau saya berpatokan bukan pada seribunya, Pak. Saya berpatokan pada sembuhnya. Ya, sembuhnya juga makin banyak. Iya, sebab kalau kita bilang. Makin banyak. Iya. Betul, betul. Kan kena bukan air, Pak. Ya, biasa aja. Nanti memang benar-benar jadi herd immunity. Ya, Pak ya. Jadi herd immunity kita kuat, yaudah. Kita biasa aja. Epidemi jadinya nanti. Oke, Pak Jarod, kita mulai aja, Pak ya. Gimana, Pak? Silahkan, Pak. Ada bar. Ya, silahkan. Ya. Baik. Bapak-Ibu, mendingan saya KPSS sama PT. Leks. Minus. Terima kasih pertama-tama kepada Pak Jarod Wijanarko yang sudah mendinara sumber kami pada malam hari ini. Ini perdana. Saya ada singkat cerita, ada pengalaman. Tahun lalu kena COVID. Saya kena lalu COVID, sampai pencernaan saya terganggu. Nah, saya lihat Pak Jarod, saya nonton di channel YouTube-nya dia dan di acara keluar kebahagiannya itu bicara mengenai pre and probiotic. Saya ikutin, saya praktekkan. Ya, ternyata kok berhasil. BAB saya sudah bagus, pencernaan saya sudah bagus semuanya. Jadi normal. Kalau enggak, begitu BAB, maaf kata, eh kepingin lagi, kepingin lagi. Sampai lemes, gitu. Makan langsung keluar. Nah, oleh sebab itu makanya saya minta Pak Jarod ini, jangan saya aja dapat berkat Pak Jarod. Bagi-bagi sama teman-teman di sini. Sekarang kan istilahnya kita tidak boleh pelit sama ilmu ya. Bagi aja. Soal bagaimana cara kita nampil dapat hasil dan sebagainya, itu nomor dua saya pikir. Ya, sebab kan katanya hidup itu yang penting kita bagaimana harus bisa berbagi dan orang menjadi senang. Saya pikir itu saja. Jadi baik Bapak Ibu, sebelum saya serahkan sama Pak Jarod. Jadi Pak Jarod di sini nanti akan menyampaikan kurang lebih 30 menit. Dan setelah itu kita akan Q&A atau Question and Answer. Di situ seru menurut saya. Dan nanti juga saya akan menayangkan beberapa video yang untuk kita juga belajar. bagaimana cara mengelola, membuat satu minuman yang enak, sehat, muda, dan baik. Tanpa pakai obat-obat dan sebagainya. Jadi bebas. Alatnya bebas Bapak Ibu. Cuma nanti saya pakai contoh praktek yang pakai saya punya produk. Oke, saya kira itu saja. Kita tidak panjangkan. Karena saya pikir Pak Jarod lebih banyak, lebih seru ya ngomongnya daripada saya. Dan untuk perkenalkan, saya pikir sudah pada kenal semua, tidak perlu diperkenalkan lagi. Silahkan Pak Jarod, tunggu. Ya, terima kasih Pak Indra buat kesempatan saya berbicara di komunitas Pak Indra. Saya juga mengajak teman-teman dari komunitas saya, komunitas Ekoenzim, dan juga komunitas Keluarga Bahagia. Ekoenzim tidak semuanya, terutama yang grup pertanian yang lebih bebas berbicara apa saja. Kalau yang khusus grup Ekoenzim, kadang nanti lo kok ngajak membahas topik yang lain, walaupun itu grup yang saya dirikan. Ya, kita akan berbicara malam hari ini mengenai probiotik dan prebiotik. Apa itu? Oke, sebentar saya akan memberikan sharing materinya secara singkat. Ya, 30 menit cukup menurut saya. Nanti bisa pendalaman di tanya jawab. Probiotik adalah bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan, khususnya di saluran pencernaan, dikenal sebagai bakteri baik. Kalau bakteri jahat kan disebut patogen yang baik, ya kita bisa menyebutnya mikroba baik atau probiotik atau pro, kehidupan. Probiotik juga memperkuat struktur dinding mukosa khusus, sehingga proses dari pemulihan berbagai penyakit, terutama apabila habis kena antibiotik yang membunuh banyak probiotik atau pro kehidupan. Probiotik tidak hanya terkait dengan pencernaan, tapi juga untuk bisa berefek pada penurunan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan berat badan. Ini saya ambil dari Dr. Adeline, Jacqueline. Terus, sebentar, saya perlebar biar lebih. Ya, oke. Nah, saya ambil lagi informasi dari Rob Knight, Direktur dari Mikrobioma, California. Memang angka beberapa profesor berbeda-beda, tapi esensinya sama. Bahwa dalam manusia, kira-kira ada 30 triliun sel manusia, tapi bisa 39 triliun sel mikroba. Jadi, tubuh kita ini kalau dari jumlah kuantitasnya, mikrobanya lebih banyak daripada sel manusianya. Kuantitas. Tapi kalau dari segi bobot, maka Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono. PhD, Sarjana Kesehatan. Kita tahu, beliau adalah astronot Indonesia pertama. Kalau manusia kira-kira beratnya 70 kilo, itu bisa 2 kilo mikroba. Kalau 100 kilo, kira-kira 3 kilo mikroba. Itu dari segi bobot. Belum lagi nanti segi jenis DNA-nya. Ternyata jenis mikroba lebih banyak daripada manusia. Lalu, yang menarik adalah, kalau manusia itu lahir, maka sebenarnya sempurna dalam arti komposisi dan jenisnya mikroba baik dalam janin. Tapi begitu mulai mendapat asupan makanan, saat itulah mulai manusia ini terpapar dengan mikroba yang tidak baik. Tapi tidak masalah, karena jumlah baik jenis maupun jenis seperti komposisi, maupun jumlah kuantitasnya, mikroba baik cukup untuk menjaga kesehatan si bayi. Apalagi jika minum asih. Ternyata asih bukan hanya protein, bukan hanya makanan, tapi juga adalah mikroba baik yang luar biasa. Nah, setidaknya dari 70% kekebalan tubuh itu ada atau dipengaruhi oleh saluran pencernaan. Sedangkan di dalam saluran pencernaan dikelola oleh mikroba baik. Jadi di sini kita mulai mendapat hubungan antara probiotik, mikroba baik, kekebalan tubuh, atau yang kita sering dengar hari-hari ini adalah imun. Saya berikan diagram biar lebih gampang. Karena kita baru saja melewati COVID dan belum selesai, masih ada dikit-dikit, mudah-mudahan bisa selesai. Seandainya tidak selesai, mungkin COVID-nya masih ada sebenarnya, tapi sudah 70% kita divaksin, sehingga mulai tercapai herd immunity. Tapi yang tidak divaksin masih bisa kena. Yang vaksin dua kali, mungkin kalau di Amerika sudah mulai gelombang yang ketiga, atau disebut imun booster, yang di Indonesia baru dua kali. Selain vaksin, sebenarnya ada cara lain untuk menaikkan sistem imun, yaitu minum probiotik dan prebiotik. Kenapa demikian? Virus ini yang melawan sebenarnya antibodi. Bisa juga dengan beberapa waktu anak saya kena COVID, dikasih antivirus, antibiotik. Tapi sebenarnya antibiotik untuk menyembuhkan luka akibat serangan virus. Karena lukanya timbul batuk, kasih obat batuk. Akibat lukanya kena demam, kasih demam. Akibat lukanya paru-parunya rusak, kasih antibiotik, supaya tidak infeksi. Tapi yang membunuh virus adalah antibodi. Antibodi dibangun oleh asam amino, maka perlu kita makan protein atau gisi. Tapi gisinya kalau bisa yang sudah protein rantai pendek, yaitu asam amino. Supaya asam amino menjadi rantai pendek, ternyata perlu diolah oleh tubuh ini lewat katalis, enzim yang diproduksi oleh manusia, dan juga dibantu oleh yang diproduksi oleh probiotik. Ketika asam amino sudah terbentuk untuk menjadi antibodi, maka juga dibutuhkan katalis enzim yang diproduksi oleh tubuh, dan juga diproduksi oleh probiotik, atau mikroba baik di dalam tubuh. Baru dengan demikian, maka asam amino ini bisa menjadi antibodi, tentu ada tambahan yang lain, termasuk kondisi pH tubuh kalau bisa 7,35 sampai 7,45. Belakangan ini saya mulai belajar mengenai pH tubuh, bahkan sekarang saya satu hari bisa tes pH air seni saya 5 sampai 10 kali sehari untuk memantau pergerakannya, supaya berkisar 7,35 sampai 7,45. Dan saya mulai rajin mencatat, minum apa pH kencing saya jadi berapa. Kalau pH-nya 7,35 sampai 7,45, itu proses recovery sel-sel tubuh, dan juga penyusunan proses-proses seperti ini, pembentukan antibodi, itu paling maksimal. Tapi kita tidak bahas hari ini mengenai pH darah, pH tubuh, yang indikatornya, tentu kita tidak berkali-kali ngetes pH darah, bisa dari pH air seni. Kalau deep sleep kita pernah bahas di seminar saya, tapi hari ini, sekarang yang saya bahas adalah probiotiknya, tapi diagram ini kelihatan mulai gambarannya, di mana posisi probiotik. Salah satunya adalah untuk membantu mengorek makanan, baik makanan yang dipakai manusia, ataupun sisa makanan, sehingga kotorannya nanti lembut, BAB-nya lembut dan tenggelam. Itu juga probiotik. Walaupun di sini fungsi probiotik tidak tergambar di sini, karena di gambar ini saya hanya mau menghubungkan dengan sistem imun. Mengapa probiotik? Supaya makanan menjadi mudah dicerna. Misalnya susu, ada yang orang malah minum susu mencret, karena tidak tahan dengan laktosa. Tapi ketika di fermentasi, dijadikan probiotik yaitu yogurt, kefir, maka laktosanya, juga kolesterolnya, juga proteinnya, diure oleh mikroba lewat proses fermentasi. Kalau kefir, saya tiap 2 hari sekali produksi panen kefir sudah 8 tahun. Nanti bisa lihat YouTube saya, ketik saja kefir, Jarod Wijnarko, saya ngajari bikin kefir. Kalau hari ini tadinya mau tak siapkan, ah 30 menit tidak cukup nanti ya, yang pentingnya saja. Dengan probiotik, maka juga probiotik produksi enzim. Sehingga tubuh kita ini butuh aneka enzim. Kita bisa minum enzim, ada macam-macam enzim, kayak klasik enzim, kalau yang komunitas ekoensim mengenal klasik enzim. Ekoensim buat eko lingkungan, klasik enzim buat diminum. Bisa juga minum probiotiknya, nanti probiotiknya di dalam tubuh produksi enzim. Jadi kalau kita makan probiotik, itu kita kayak bangun pabrik enzim di dalam saluran pencernaan. Udah siap kan? Kalau minum enzim, cuma minum. Kenapa nggak bangun pabriknya? Saya lanjutkan, yang lainnya, saya skip saja, termasuk misalnya, boleh juga singkat saja, misalnya ada orang yang intoleransi terhadap laktos atau gluten, maka makanan-makanan itu ketika difermentasi menjadi probiotik, maka komposisinya sudah berubah. Bukan laktos lagi, bukan gluten lagi, tapi diure oleh bakteri yang ada dalam probiotik. Berapa lama, Pak, kalau saya mulai sekarang minum probiotik, terus jadi imunnya kuat? Saya pakai yang paling natural saja, walaupun ada yang mengajarkan, yaudah, pokoknya berapa hari sudah terasa. Kayaknya nggak sehebat itulah. Kalau obat kimia itu hebat banget. Kalau konsumsi pola makan itu butuh waktu. Maka saya ambil dari Dr. Muhammad Ibal Ramadan, dia mengatakan 20 minggu. Berarti kira-kira 5 bulan. Jadi memang kalau pola makan itu, tapi nanti dia lebih sustainable, lebih panjang jangkanya. Saya minum probiotik, khususnya yang pukum buca, sudah 12 tahun lalu, 13 tahun lalu, lalu 2 tahun berhenti, 10 tahun lalu saya ganti probiotik, setiap hari konsisten sampai hari ini. Mungkin itu yang membuat saya juga kayak 15 tahun terakhir, nggak pernah masuk rumah sakit. Karena memang imunnya kuat. Merawat anak COVID di rumah, ya nggak ketularan. Karena imunnya kuat. Tapi itu tidak instan. Nah, siapa saja itu probiotik? Namanya siapa? Secara sekilas ada Lactobacillus, yang bagus untuk melawan kolesterol, jahat, dan diare. Lactobacillus acidophilus. Juga bisa melawan, maaf nih, organ pelamin wanita, wakina, itu Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus ragnosus, itu untuk kesehatan organ hati. Kalau Lactobacillus koagulan, dikenal untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Dividu bacterium animalis, untuk menyembuhkan atau kesehatan terhadap sakit yang berhubungan iritasi, terutama di usus besar, ataupun konstipasi. Susah 2 menurut besar. Lactobacillus laktis, ini dikenal terutama untuk memperbaiki mukosa atau lapisan usus. Sehingga usus kita akan bebas dari peradangan. Lactobacillus, memang kebanyakan Lactobacillus ini, karena Lactobacillus ini ada sekitar 15 stren, ada 15-20 jenis, tapi saya sebut beberapa saja yang paling banyak ditemukan. Dan Lactobacillus reuteri ini ada di ASI. Makanya harusnya anak minum ASI, jangan buru-buru dikasih susu buatan. Untuk mencegah sembelit, diare, menambah daya imun, terus kita lanjutkan lagi, ada Bividobacterium plomum. namanya susah-susah. Tuga mencegah, memecah karbohidrat, dan menitrakan racun khusus. Jadi saya sebut sembilan saja, yang paling banyak dijumpai. Dijumpai di mana? Dijumpai di dalam makanan-makanan probiotik. Apa sih makanan probiotik itu? Gampang saja. Nanti saya sebutkan di belakang. Sebentar ya. Oke, enggak urut, ada yang lompat sedikit. Saya kembali ke pendapat dari Dr. Pratiwi Sudarmono dulu. Karena sebelum bicara makanan, kenapa saya selipkan pendapat ini? Dr. Pratiwi Sudarmono itu menekankan, terutama adalah keragaman mikrobia, mikrobioma. Keragaman komposisi mikroba baik. Itu juga penting selain kuantitas. Jadi jenis mikroba itu luar biasa banyaknya. Kalau dari sisi genusnya, yang baik itu bisa katakanlah, ada sebelumnya saya lihat, baca 20-an, 25-an, tapi masing-masing genus kan ada stream, atau spesies, ada 20-an lagi, itu pun yang dikenal secara umum. Dari situ saja kalau 20 kali 20-an, sudah 400-an. Yang tersebut tadi, yang utama hanya 9. Menurut Dr. Pratiwi, maka untuk sebuah sistem imun yang kuat, selain jumlah, itu juga keragaman. Kenapa demikian? Karena sebenarnya mikroba ini misteri banget. Jenisnya banyak, fungsinya kadang-kadang juga spesifik. Mikroba ini khusus buat ini. Makanya kalau ada orang yang sakit, kena selangan bakteri, biasanya dokter akan mengambil sampelnya, lalu dibiakkan, lalu diidentifikasi, dipurifikasi, itu butuh waktu 7 hari, 10 hari. Memang butuh waktu, tapi begitu ketahuan, maka antibiotik apa, obat apa, atau kalau nggak pakai antibiotik, pakai mikroba yang melawannya, bisa tepat dan sembuh. Itu karena memang mikroba tertentu, melawan mikroba tertentu, sehingga untuk membangun sistem imun yang lengkap, maka Dr. Pratiwi menyarankan jumlah keragaman. Nah, ini saya akan hubungkan dengan, kalau begitu, probiotik apa yang kita makan? Maka sebenarnya kita perlu memakan semua jenis probiotik. Kayak buah, buah itu vitaminnya macam-macam, tapi selain vitamin kan juga ada karotin, beta-karotin, maka kalau saya bukan menyarankan, saya nggak punya buah kesukaan, saya menyukai semua buah. Saya nggak punya sayur kesukaan, saya sukai semua sayur, dikit-dikit tapi lengkap. Buah juga, makanya sampai ada yang misalnya senen warna kuning, selasa warna merah, rebu warna hijau. Kalau saya makan saja semua warna dalam satu hari, seminggu itu memang warnanya lengkap. Polkas dipenuhi buah dengan aneka warna. Itu kalau teori makan buah. Tapi kali ini kita probiotik. Sama juga, tapi itu satu ilmu, dalam arti lengkap. Maka probiotik ini contohnya yang dalam bentuk praktisnya, bentuknya apa? Makannya makan apa? Makan probiotik itu. Makan yoghurt, makan kefir, makan kimchi, makan tempe, makan miso, makan coklat, makan kombucha, makan keju fermentasi. Kalau cari kimchi susah, kalau sekali-sekali ke restoran Korea, sering malah kadang kimchi-nya itu dikasih gratis. Minta saja lagi. Itu biasanya suplemen tambahan untuk free. Nggak enak. Nanti kan penting. Tapi kalau enggak, nggak usah cari-cari kimchi susah. Tempe banyak. Makan tempe ini kemungkinan saya duga itu probiotiknya jenis termopilis. Termopilis itu yang tahan suhu. Sehingga ketika digoreng, dikukus, itu prebiotiknya enggak mati. Ada prebiotik, jadi enggak semua mikroba itu mati dengan suhu 70 atas 100 derajat. Ada yang di atas 100 derajat, dia masih kuat. Itu jenis termopilis. Misalnya yang ada di tempe, dan juga yang ada, nanti saya sebutkan, ada gambarnya sekalian. Nah, ini dia. Yoghurt, kefir, kimchi, tempe, miso, coklat. Kalau saya yang bikin itu, saya bikin sekarang ini kefir, dan namanya juspro. Juspro itu buah diiris-iris, lalu dikasih biang, namanya promik, itu dalam tiga hari sudah siap panen. Ini yang warnanya merah menyala ini, karena saya kasih sedikit saja buah naga, supaya warnanya menarik. Kalau yang sebelah kiri, pir, jambu, dan kiwi. Hari kedua. Di atasnya ada buih-buih dikit gitu, enggak apa-apa ya. Kalau Bapak-Ibu tertarik untuk pembuatan minuman probiotik, khususnya juspro, nanti di chat, mungkin teman saya akan nge-post. Mohon izin untuk Pak Indra, teman dari juspro, nanti nge-post link group. Kalau tertarik dengan pembuatan jus, Pak Indra akan post link, sehingga kita bisa follow up. Tujuannya kita bisa follow up, habis webinar ini, akan perlu dibuat grup khusus, tapi kalau yang untuk pembuatan probiotik, sudah ada grupnya. Yang kefir saya enggak bikin grupnya, tapi bisa juga di grup juspro, karena bikin kefir juga bisa pakai biang Promec. Nah, ini dia gambarnya. Promec seperti ini. Ini kalau tadi, ini lompat, ini pir dan jambu hari kedua, ini gambarnya yang hari pertama, masih pening, di atas enggak ada buih-buihnya. Nah, ini saya bikin sendiri. Bukan biangnya, ya jusnya ini. Warnanya ini yang paling kanan itu, tadinya kayak seperti yang di tengah. Jadi, saya sempat nyimpen lebih sebulan, yang tadinya warnanya kemerah-merahan, ternyata lama-lama jadi bening. Dan rasanya lebih kecut, tapi sensasi buahnya malah hilang. Jadi memang jangan disimpen lama-lama. Memang probiotiknya makin banyak, tapi sensasi buahnya hilang. Kalau tiga hari, masih ada sensasi rasa buah. Dan itu cukup tiga hari. Karena probiotik itu berkembang biak cukup dengan 20 menit. Itu sudah menduplikasi. Sudah mulai eksponensial. Jadi sebenarnya satu hari itu sudah berlipat ganda. Tapi karena buahnya banyak, makanannya banyak, maka probiotik akan terus berkembang biak sampai makanannya nanti habis, lalu dia mulai masa fase stabil. Jadi eksponensial, lalu stabil. Bahkan dia akan dormen, tidur ketika makanannya habis. Kalau ini kefir. Kefir dibuat dari susu segar yang pasteurisasi. Saya beberapa kali pakai yang sterilisasi, hasilnya seperti gagal, kecut, seragudaku untuk minum. Dengan, saya buat kefir dengan benih kefir green. Jadi kalau Google di Shopee, Bukalapak, itu searching-nya carinya kefir green. Karena kalau carinya bibit kefir, nanti dapatnya yang kayak bubur atau yang bubuk. Itu sekali pakai. Tapi kalau kefir green, itu dipakai seumur hidup. Jadi saya dapat benih kefir green, itu sudah hampir 10 tahun yang lalu. Bukan habis, malah tiap dua bulan sekali, bisa memberi kepada satu orang. Karena berkembang biak, benihnya dua kali lipat. Kefir green. Itu cukup kefir green kira-kira 100 gram, dicampur dengan botol ini kira-kira hampir satu liter, dengan 100 gram kefir green, simpen tiga hari. Kalau sudah tiga hari, nanti seperti gambar yang di tengah, ada bagian yang bening ini namanya W atau kefir bening. Nah, dikocok, disaring, nanti hasil saringannya itu benihnya lagi. Yang kayak butir-butir, kayak jagung, kayak peringgil-peringgil, kayak mutiara. Itu kefir green. Itu cukup sederhana. Susu, campur kefir green, simpen aduk-aduk tiga hari, setelah itu selama hari pertama jadi adik kocok, abis itu jangan harus dikocok. Supaya ini terbentuk kelihatan bahwa lapisan beningnya sudah kelihatan. Nah, ini adalah probiotik dari kefir. Kalau saya menyarankan benihnya dari benih kefir, walaupun misalnya promek juga bisa dipakai untuk bikin kefir. Tapi kalau bahannya biangnya promek, ya namanya harusnya susu pasteurisasi. Kalau kefir, ya dari benih kefir. Karena dengan starter itu terjadi duplikasi starter. Stutternya promek, maka yang diduplikasi adalah mikroba di dalam promek. Stutternya kefir green, maka yang diduplikasi adalah kira-kira ada 23 genus, 23 koloni macam jenis bakteri baik yang ada di dalam kefir green. Itu yang disambil dari pustaka mengenai kefir. Nah, sekarang kalau tadi saya banyak bicara jus pro, yoghurt, yakult, kefir, itu termasuk probiotik. Nah, selain makan probiotik, kita harus makan prebiotik. Prebiotik itu apa? Jus, paling gampangnya. Ya banyak sih ya. Prebiotik itu makanan probiotik. Jadi supaya probiotik yang ada dalam tubuh kita itu berkembang biak dan sehat, maka makanannya probiotik namanya prebiotik. Dan gampang, prebiotik itu makanannya sayur dan serat. Sayur banyak mengandung serat. Sayur, buah, serat. Itulah makanannya si probiotik yang ada dalam tubuh kita. Karena probiotik tadi panjang lebar, penting, bagus, menjaga kesehatan. Nah, kalau nggak dikasih makanan, nanti probiotiknya pada mati, nggak bisa melawan mikroba jahat, nggak bisa produksi enzim, tubuh kita mengalami gangguan. Nah, maka kita perlu makan probiotik. Nah, supaya probiotik ini menarik, bahkan berbagai makanan bisa diolah menjadi makanan prebiotik yang menarik, makanya nanti kita akan ada demo dari Pak Hendra, alat masak yang canggih. Sehingga masak itu menyenangkan. Kalau saya, probiotiknya, memang saya merekomendasi Juspro ini karena kita bisa berkreasi. Orangnya darah tinggi, kolesterol, buahnya nanas saja, diabetes kayak saya, jambu kristal. Karena jambu kristal, gulanya rendah. Dipakai sebagai bahan baku untuk menduplikasi probiotik. Dan segala macam. Sebenarnya, kalau belajar tanaman herbal, nanti kita tahu fungsi masing-masing buah. Atau di WA Group diajarkan. Kalau sakit ini, buahnya apa? Sakit ini, dan belajarnya gratis. Bisa kita belajar membuat Juspro. Tiga hari jadi, nggak pakai lama. Kan ada minuman enzim yang bikinnya 6 bulan. Mama banget. Boleh juga, pasti beda barang. Kalau beda pembuatan, pasti beda produk. Tapi kita ini cepat sekali. Tapi jangan minum probiotik terus. Lalu nggak makan prebiotik. Jangan. Harus minum probiotik, harus minum prebiotik. Prebiotik yang paling enak itu menurut saya Jus. Dijus saja. Nanti bikin Jus juga bisa macam-macam. Dikombinasi. Yang sering disebut sebagai rajanya Jus itu sebenarnya wortel, kalau dari segi nutrisi, tapi nenas dari segi rasa. Jadi kalau yang rasanya nggak enak, nggak enak, campur nenas pasti enak. Tapi nanti kayaknya di sini ada yang ngajarin deh. Soal Jus itu ya. Oke, entar. Ya, itu dari saya. Nah, tapi sebentar, saya mau tunjukkan dulu nih, ada background saya ini ada. Saya mau berima kasih dulu soalnya. Ini ada untuk buat, untuk bikin Jus yang dasyat gitu ya. Ada namanya Mama Cooking Blender. Nah, kenapa dasyat gitu ya? Saya nanti Bapak-Ibu lihat aja videonya. Ini tunjukin alatnya juga. Nanti ya Bapak-Ibu akan melihat alat juga gitu ya. Ini alat Mama Cooking Blender. Pasti ini membuat kegiatan masak-memasak itu menyenangkan. Saya pikir dari saya itu dulu, karena nanti saya nggak perlu jelasin. Ini bukan hanya Blender, menurut saya sih. Cooking Tools. Blender hanya salah satunya saja ya. Tapi nanti akan dijelaskan sama timnya Pak Indra. Saya kembalikan dulu, supaya nanti kita lebih banyak waktu di tanya jawab. Terima kasih Pak Indra untuk waktunya. Oke, Pak Jarod. Terima kasih sebelumnya. Saya beri panggung dulu. Pak Jarod. Baik, Bapak-Ibu. Jadi, sebelum nanti kita masuk tanya jawab. Jadi, izinkan saya untuk coba sharing mengenai membuat jus ya. Jadi, saya ingin bawa Bapak-Ibu di sini saya tahu masih banyak yang tidak senang minum jus ya. Atau makan buah dan sebagainya masih ada ya. Entah rasanya pahit dan tidak enak ya. Nah, saya coba mengajak Bapak-Ibu untuk membuat jus yang mudah, enak, dan sehat ya. Nah, kebetulan tadi yang dikasih unjuk sama Pak Jarod Wijanarko mengenai Mama Cooking Blender. Tapi di sini bukan berarti saya mengajak Ibu Bapak untuk beli. Bukan. Sekali lagi, bukan. Cuma saya mau praktekkan dengan produk itu, Mama Cooking Blender ya. Nah, mungkin Pak Heri bisa sharing. Pak Heri, ada video dulu yang... Ini yang pertama ya? Ya, yang pertama dulu nggak apa-apa. Yang mana aja, nanti kita silih berganti. Ada kira-kira ada 4-5 video ya. Tapi itu pendek-pendek waktunya. Nah, ini yang pertama. Banyak dari kita mengalami kesulitan ketika menyiapkan masakan bayi. Dengan adanya kehadiran ECC Mama Cooking Blender, membuat makanan pendamping asi menjadi sederhana hanya dengan menggunakan satu mesin yang mudah dan cepat. Pertama-tama, potong kentang, wortel, dan brokoli sebagai pelengkap karbohidrat, serat, dan zat besi bagi anak Anda. Lalu, masukkan semua sayuran tersebut dan satu siung bawang putih ke dalam ECC Mama Cooking Blender. Tambahkan setengah sendok teh mentega tawar, satu butir telur, dan air matang secukupnya. Tutup blender, dan pilih menu sup pada blender, lalu klik tombol start. ECC Mama Cooking juga memiliki fitur blender lain yang tidak kalah menarik, seperti pembuatan soya, porridge, grains, ataupun herbs. Selain itu, kita tidak perlu repot lagi untuk memasak makan. Susu Kedelai adalah satu minuman favorit yang menjegarkan dan menyehatkan tubuh. Banyak dari kita meminum minuman nikmat ini dengan membelinya di toko. Sekarang, Anda tidak perlu khawatir. Karena dengan ECC Mama Cooking, Anda dapat membuatnya di rumah sendiri dengan mudah untuk memberikannya kepada keluarga Anda. Pertama-tama, cuci bersih satu kantung kacang kedelai, dan direndam selama 12 jam menggunakan wadah yang berisi air. Setelah direndam, masukkan kacang kedelai ke dalam Mama Cooking Blender. Tambahkan air secukupnya. Kemudian, tutup blender dan pilih mode soya. Klik tombol start, dan biarkan ECC Mama Cooking untuk bekerja dengan sendirinya. Pada proses ini, kita tidak perlu repot lagi menyaring atau memasak di wadah lain. Karena Mama Cooking Blender dapat langsung memasak, blender, dan menyaring ampas secara... Sudah, Pak Endra. Iya, Pak Seri. Kenapa, Pak Seri? Sudah? Ya, sudah. Sudah. Nanti kita lanjut lagi dulu. Itu masih ada video lain. Jadi, singkatnya, Bapak-Ibu, itu dua video yang kami tampilkan. Jadi, bagaimana kita membuat satu minuman susu kacang kedelai. Tadi dikatakan, daripada beli, kita tidak tahu jenis kacangnya seperti apa. Dan apakah dikasih pengawet atau tidak, kita tidak tahu. Kalau di sini, kita bisa buat sendiri caranya. Kurang lebih, yang penting kacang kedelai direndam 6 jam. Supaya dapat vitaminnya, biar fermentasi terjadi. Jadi, harus direndam. Baru kita blender, baru kita masak. Nah, kalau tadi dengan alat itu, kita tidak perlu masak. Karena sudah dimasak di blender, diputar di blender, dan disaring. Ya, itu yang dikerjakan oleh susu kacang daripada Mama Cooking Blender. Nah, untuk yang buah dan sayur pun, itu bisa juga untuk orang sonde. Sonde yang memakannya pakai, apa, di tenggorokan dibolongin ya. Untuk orang-orang yang masalah. Terutama orang tua, yang nggak bisa telan. Nah, itu bisa juga. Atau makanan bayi, atau kita sendiri yang memakannya. Ya, jadi kita bisa buat sekarang blendernya bisa memasak. Masak ya, mungkin Pak Jarod juga baru tahu, ini ada blender yang bisa memasak. Ya, Pak Jarod nggak usah keluarin kompor lagi. Nggak usah keluarin kuali, panci, udah. Pakai blender saja. Ya, baik. Itu dari saya videonya saat kali ini, yang pertama cukup. Kita masuk ke tanya-jawab. Ya, saya kira sudah ada belum nih kalau tanya-jawab Pak Jarod. Selamat malam, Pak Jarod. Nah, Pak Jarod ada yang bertanya nih Pak Jarod. Saya bacakan aja kali ya Pak Jarod ya. Di sini, dari Januar Kristiani. Selamat malam, maaf saya percaya baru yang tadi ketinggalan ini. Oh, info kembali cara membuat jus pronya. Ya, dari Januar Kristiani minta kembali info cara membuat jus pro. Itu Pak Jarod. Mau diawab langsung, Pak Jarod? Sudah ada dijawab sama Ibu Ana. Itu yang dikasih link WhatsApp itu adalah link untuk join pembuatan. Biar diterangkan di grup aja. Jadi, Ibu yang mau pengen tahu cara buat jus pro, nanti di follow up masuk di link yang sudah di post sama Ibu Ana Kristiawati. Itu adalah link untuk masuk WA Grup Pembuatan Jus Pro Minuman Probiotik. Silahkan dilanjutkan pertanyaan yang lain. Oke. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung direct saja. Karena di chat nggak ada ya Pak Jarod ya. Oh, di sini ada nih Pak Jarod. Saya bacakan Pak Jarod ya. Pak, apakah kalau ada mak aman minum pro atau prebiotik? Terus waktu terbaik untuk probiotik itu kapan? Nah, itu Pak Jarod. Jawab langsung. Kalau untuk prebiotik. Prebiotik itu sayur dan buah. Yaitu sudah pasti aman untuk lambung dan segala macam. Tentu ada beberapa buah tertentu. Misalnya orang yang sakit mah. Wakili jangan dulu. Kalau apalagi loh mahnya sampai asam lambungnya naik. Saya juga baru tahu kemarin Papah mertua saya kan dipanggil Tuhan tuh. Hari Senin ya. Belum lama ini. Ini baru tadi kemarin Jumat. Eh, ini hari Sabtu ya. Kemarin Jumat baru pulang dari Surabaya saya. Kemis pemakaman. Nah, sebelum Papa dipanggil Tuhan itu, sempat 10 hari sebelumnya kira-kira asam lambungnya naik. Dan kita bawa ke dokter rumah sakit. Dan dokternya juga bilang, wah, kalau asam lambung lagi naik, ya buah-buah yang terlalu kecut. Walaupun kita yang sehat, nggak sekang kambung, nggak masalah. Kalau sekang kambung, jangan. Kayak buah tiwi, minum jahe, gitu. Itu jangan. Nah, jadi kalau mau aman, ya sebenarnya pro pre-biotik dulu. Pre-biotik itu bukan dalam tubuh kita, yaitu sayur dan buah. Kalau yang ada masalah dengan lambung, tentu hindari yang rasa asam-asam. Sayur, kalau sayur nggak masalah. Sayur itu nggak asam. Kalau buah ada yang kecut banget kan, belimbing, belimbing bulu. Kiwi, itu kan kecut banget. Nah, kalau sudah menjadi... Mas Heri mungkin ada yang masih bocor, Mas Heri dimatiin, dimute. Nah, kalau buah sudah dijadikan jus pro, saya terus serang kemarin ngecek pH-nya. pH-nya jus pro itu sekitar 4. Jadi memang bersifat asam. Maka kalau yang punya asam, masalah asam lambung, walaupun sebenarnya, asamnya probiotik itu aman, tetap kalau saya lebih menyarankan, setelah makan saja. Karena probiotik itu sebenarnya mikroba baik yang diminum kapan saja. Bukan kayak obat yang harus sebelum atau sesudah. Tapi bagi yang punya asam lambung, saya sempat bincang-bincang sama dokter gitu, cari amannya aja, Pak Jodot. Walaupun sebenarnya nggak masalah, tapi cari amannya, toh dicampur dengan bersamaan makanan pun, probiotik itu tidak kekurangan kasiatnya. Jadi maka sebaiknya kalau habis makan, atau pas makan itu yang diminum. Bagi yang punya asam lambung ya. Kalau saya perut kosong, minum jus pro nggak masalah, walaupun pH-nya 4, karena saya nggak punya masalah asam lambung. Oke, terima kasih. Bisa lanjut. Baik, tadi ada pertanyaan untuk Pak Jodot, menanyakan kalau susu kacang kedele diganti susu kacang almond boleh nggak? Saya jawab aja Pak Jodot ya, karena saya ngerti. Boleh sekali. Jadi kita perlu kacang-kacangan, bukan hanya kacang kedele. Ada kacang hijau, kemudian kacang jogok kalau perlu ya. Kacang tanah sekalipun juga boleh. Nggak apa-apa ya. Dan kacang tanah ini sekali-sekali lagi bukan kolesterol. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu goreng, kacang tanahnya digoreng, nah itu jadi kolesterol, karena ada minyaknya. Tapi kalau direbus seperti ini, nggak ada. Jadi nggak masalah ya. Jadi silahkan aja bener. Sekarang lagi tren tuh, kacang almond saya tahu. Nah itu juga bisa dibuat di alatnya Mama Cooking Glender. Jadi cuman kacang almond tidak perlu direndam. Taruh saja, pencet tombol soya, jadi kemudian tinggal dikeluarkan saja. Ya, baik. Ini satu lagi nih Pak Jarot, pertanyaannya abis itu saya masuk ke demonya ya. Permisi Pak Jarot, mau tanya, kombucha dikaikan mengandung aketobakter ya. Apa tuh Pak Jarot saya ngerti bahasanya? Fungsinya apa ya Pak Jarot ya? Mungkin Pak Jarot yang bisa jawab tuh, tahu. Ya. Silahkan Pak Jarot. Kalau fungsi spesifiknya memang nggak hafal ya. Tapi yang pasti, kayak kombucha kan memang, sebenarnya asetobakter silinum yang ada di kombucha itu untuk membentuk selulusannya ya. Jadi kombucha itu kan scooby ya. Namanya scooby itu yang kayak lapisan, kayak kalau di enzim namanya mama enzim. Kalau di kombucha scooby. Yang kayak lapisan gel gitu loh. Nah, dari asetobakter silinum itu dia akan membentuk jaringan selulusannya. Nah, di dalam jaringan selulusan itu, itu jadi kayak rumah sebenarnya. Jaringan selulusan itu kayak jaring-jaring. Nah, di dalam jaringan yang dibentuk oleh asetobakter silinum ini, nanti di situ berdatangan hidup seperti ini. Jadi itu kayak rumah lagi, kayak apartemen sebenarnya kayak jaringan. Di situlah banyak sekali mikroba yang lain hidup. Nah, sebenarnya fungsinya kalau asetobakter silinum ini membangun rumahnya, membangun jaringan selulusannya. Dengan rumahnya dibentuk, maka berbagai bakteri baik akan hidup di situ, berkoloni, dan saling bekerjasama dengan aneka fungsi tadi. Bakteri ini gunanya ini, ini yang pasti kalau sudah berkoloni itu jumlah jenisnya bisa banyak, itulah kenapa bisa berfungsi untuk beberapa berbagai hal. Nah, itulah yang tadi sebenarnya di materi kegunaan berbagai jaringan lomba baik tadi, menurut saya kalau sudah berupa koloni itu, dia pasti nggak cuma satu jenis. Karena sebenarnya asetobakter silinumnya sendiri itu hanya berfungsi untuk membangun jaringan selulusannya. Sama persis kalau misalnya bikin ekoenzim, mau muncul mamaenzim, dikasih asetobakter silinum, nanti muncul mamaenzimnya. Atau dikasih pecahannya mamaenzim, dia akan menduplikasi. Nah, itu sebenarnya yang kelihatan secara fisik itu adalah jaringan selulus yang dibentuk oleh asetobakter silinum. Nah, ini sendiri fungsinya nggak terlalu banyak. Tapi yang membuat itu menjadi sehat karena bergabunglah aneka bakteri berkoloni di situ. Kendra, lanjut. Oke. Baik. Kita masuk ke demo dulu ya, Pak Jarot. Karena ini penting, saya mau kasih tahu untuk campuran buah-buahan dan berapa penting seratnya juga bagaimana supaya minumnya enak dan apa disaring lagi. Sebab buah-buahan itu, Bapak-Ibu, jangan disaring alias seratnya jangan dibuang. Kan suka disaring. Karena supaya minumnya enak. Padahal itu sangat penting seratnya untuk kesehatan tubuh kita. Memang ada beberapa perlu disaring kalau kita masuk ke terapi. Tapi ini saya bicara yang umum, yang normal saja. Nah, ini pertama blendernya harus kecepatan tertinggi dan cepat. Nggak boleh lama. Kenapa? Kalau lama, sebab panas buah dan sayur yang dijuice akibatnya NC-nya mati. Nah, buah-buahan itu kita lihat saja masuk ke demonya ya. Silakan Mas Heri demo berikutnya, blender berikutnya. Kita lihat saja di sini. Sekarang saya akan buat di sini blender buah. Buah yang saya pakai adalah jeruk, ada papaya, ada apel dan nanti nanas. Saya mau pertunjukkan dulu kasih tahu bahwa blender ini beda dengan blender biasa. Karena apa? Karena Masa Pisaunya ada 6. Ya, dia punya pitcher atau gelasnya itu food grade. Food grade. jadi aman untuk makanan atau minuman. Dan di bawahnya pun juga ada elemennya yang untuk pemanas dari stainless. Nah, kenapa dibutuhkan Masa Pisa 6? Supaya hasilnya halus. Sehingga kita akan buktikan di sini bahwa ini seratnya sudah halus sekali. Sehingga waktu kita minum kita tidak merasakan ampas lagi. Ya, saya akan buktikan sekarang ya. Oke, sekarang saya masukkan jeruk. Satu. Pepaya. Kemudian apel. Dan ada nanas. Ya. Nah, tambahkan lagi jahe. peresan jeruk lemon. Nah, sekarang saya tidak perlukan lagi air tetapi hanya cukup es batu. Supaya hasilnya rasanya enak sekali makanya saya tidak tambahkan air. Ya. Nah, kita saya tambahkan saja di sini peresan jeruk lemon. Ini bagus sekali untuk kesehatan kita. Oke, sekarang saya akan nyalakan mesinnya. On-off juice satu menit. Satu menit. Satu menit. selamat menikmati selamat menikmati apakah ampasnya masih ada atau tidak bisa dilihat saya sengaja pakai saringan kemudian kita tuang selamat menikmati bisa dilihat sudah tidak ada ampas jadi sungguh luar biasa halus seperti inilah tidak tidak baik sekarang saya akan buktikan di bawah picture pun sudah tidak ada lagi sisa sisanya baik itu es batu atau buah-buah lainnya sudah bersih oke ya nah itulah Bapak Ibu terima kasih saya tadi katakan jadi campuran buahnya menurut saya itu cukup sepadan jeruk pepaya mengkal nanas palembang yang agak kecut kemudian apelnya apel malang yang kecut-kecut juga itu sangat baik karena tidak dilapisi lilin ya murah meriah dan baik ya jadi nah itulah Bapak Ibu standar buah yang dari saya dapat dari narasumbernya cukup bagus pepaya nanas apel jeruk cukup hari-hari kita minum itu juga sudah mewakili ya yang dikatakan oleh baik kita masuk sekarang lagi ke pertanyaan udah banyak nih Pak Jarod atau Pak Jarod pilih aja Pak Jarod Pak Jarod pilih aja dah saya sudah jawab beberapa Pak beberapa sudah saya jawab tertulis di chat tapi coba saya lihat kalau ada yang belum saya ya Jarod kan lebih lebih ngerti nih daripada saya apakah harus bersamaan minum probiotik dengan probiotik gak masalah ya kalau saya malah kadang jus buah jadi jus buah setengah gelas saya campur dengan jus pro setengah gelas jadi saya sering bilang yang bercanda sama istri saya ini probiotik dicampur dengan probiotik jadi satu gelas namanya profetik profesional minuman probiotik jadi gak apa-apa ya probiotik itu mikroba baik dicampur dengan buah gak masalah jadi jus buah juga gak apa-apa dicampur dengan makan bareng ya gak apa-apa yang harus hati-hati kan yang kalau asam lambungnya atau tadi punya asam lambung cukup peka ya karena jus pro itu asem tapi ketika jus buahnya apalagi jus buah kayak buah naga buah nenas buah jeruk apalagi tadi campur ya jeruk apel nenas itu udah rajanya buah itu itu ditambahin dengan jus pro itu nanti manis sensasinya ada kecut-kecut seger wah itu kalau saya senang banget saya paling senang minum saya kalau saya memang minum jus pro itu dicampur dengan jus buah gitu ya jadi probiotik dan prebiotik satu kali minum dalam satu gelas waduh itu itu manis seger ada sensasi segernya itu dari asamnya jus pro ya yang lain saya sudah jawab tadi coba coba kalau ada yang saya belum saya jawab kalau minum probiotik jus pro apa masih perlu minum vitamin ya probiotik itu ya probiotik ya mikro babai tidak menggantikan makanan tidak menggantikan mineral tidak menggantikan vitamin jadi tetap harus minum tapi begini kan jus pronya itu dibuat dari buahnya dari buah itu waktu di fermentasi yang dimakan sama mikroba itu gulanya jadi vitamin mineralnya masih ada jadi misalnya yang dibikin jus pro itu buah kiwi ya vitamin C nya banyak karena vitamin C tidak dimakan sama mikroba yang di fermentasi dan dimakan sama mikroba lalu mikrobanya bergembang biak sehingga menjadi probiotik itu sebenarnya gulanya gula yang ada di dalam buah maka jangan kaget kalau buah yang manis kayak nanas makin manis buahnya nanti jus pronya malah makin asem karena gulanya yang dirubah menjadi asem asem laktat makin banyak tapi vitaminnya enggak sehingga tentu kalau kita banyak makan jus pro minum jus pro ya sama dengan makan banyak buah vitaminnya sudah cukup cukup banyak tergantung seberapa banyak yang diminum tapi kan sebenarnya sama kayak vitamin vitamin sebenarnya walaupun ada yang bilang probiotik itu enggak ada dosisnya tapi kalau saya baca yang dokter Ramono juga dia mengatakan segala sesuatu tetap ada ukuran vitamin pun enggak boleh kebanyakan yang diperlukan itu adalah komposisi atau keseimbangan keseimbangan mikroba jadi tetap disarankan dua sampai tiga gelas probiotik jadi kalau misalnya kefir satu gelas jus pro dua gelas kalau yang jus pro saya senangnya bisa dikombinasi dengan jus buah kalau kefir hanya buah tertentu masih bisa dikombinasi untuk mengadapatkan rasa yang enaknya karena paling bagus jangan dicampur dengan gula pasir jangan gula pasir enggak bagus tapi kalau manisnya gula nanti toh gula di dalam buah ini waktu di fermentasi sudah berubah menjadi asam laktat jadi gulanya sudah enggak ada bahkan kalau misalnya jus buahnya itu disimpan sampai sebulan nanti bisa karbohidratnya bisa mencapai nol makanya kalau biangnya promik itu di dalam konten isinya disebut karbohidrat 0% karena memang dia biang itu disimpan cukup lama sampai semua gulanya terfermentasi sehingga enggak ada gulanya lagi tapi sekali lagi probiotik tidak menggantikan makanan kayak enzim juga tidak menggantikan makanan kayak kalau yang grup ekoensim misalnya tanaman disiram ekoensim ekoensim itu kan enzim katalis tetap butuh pupuk kalau kita kayak makan minum probiotik tetap butuh makan karbohidrat protein lemak jadi probiotik ya probiotik tidak menggantikan vitamin vitaminnya dari buah-buahan atau dari ya itu yang dipakai yang dipakai yang dibikin pakai alat Pak Indra pakai alat nyebutnya apa itu Pak Mama Mama Cooker ya karena bukan hanya blender ya siapa bilang bisa untuk bikin gubur bisa untuk bikin susu Mama Cooker Mama Cooker blender ya Mama Cooking blender Pak cooking blender jadi bisa blender bisa cooking disebutnya cooking blender oke kalau yang pertanyaan yang baru coba sebentar yang lain sudah saya jawab lewat chat ini ada yang tanya ini Pak saya jawab Pak ya soalnya ini berhubungan dengan blender nih dari Priska ya slow juicer nggak disarankan berarti ya Pak oh tidak jadi gini bedanya slow juicer sama blender ya kalau slow juicer itu memang memeras sari buah tapi ampasnya ikut terbuang dipisah ya jadi memang saya juga pakai slow juicer untuk mengambil sarinya bener-bener saya mau dapatkan sarinya yang bagus ya saya pakai slow juicer jadi untuk beberapa minuman yang ya saya perlu vitaminnya banyak lah katakan nah tapi seratnya kita nggak pakai ya itu penggunaan slow juicer jadi apakah ditanya tidak dipakai dipakai cuman kalau untuk mau ambil sarinya atau amas seratnya itu harus blender seperti yang tadi demonya kan semuanya tidak pakai air di blender buah air dan sarinya seratnya semua jadi satu sudah halus ya ya itu yang kita pakai terus kalau nggak salah ada tadi yang tanya lagi jus buah ada jeruk papaya nanas apel apakah diminum apa setiap hari ya atau apa tadi seminggu sekali atau apa tuh ya diminumnya setiap hari ya jadi setiap hari kalau perlu pagi sore kalau perlu ya kalau nggak ya at least satu kali aja ya kan yang lain kita bisa makan sayur-sayuran dan buah hijau apa sayur-sayuran hijau lagi ya nah baik kita masuk lagi ke demo berikutnya ya Pak Jarot ya karena ini ada yang penting saya mau buktikan tulis ya coba Mas Heri blender berikutnya apa demonya Mas Heri silahkan Mas Heri jus sayur atau apa tuh coba Mas Heri baik sekarang alat ini oh ini saya bikin susu kacang hijau untuk membuat susu kacang hijau ya kacang hijaunya cukup dicuci mentah nah ini yang saya bilang kacang-kacangan ya jadi ini yang dibuat nanti menjadi susu kacang sebab akan moncer kalau biasa kita makan bubur kalau ini encer ya jadi susu saya masukkan kalau ini dibuat jadi kemudian susu jadi memang jadi air ada jahe setelah mendidih kita masukkan jahe dan daun pantang ya jahe sekarang saya tutup diiris aja ya daun pandan dan dikasih air kemudian kita pasang ini airnya saya pasang air biasa bukan air tanah ini langsung menunjukkan soya porridge satu kali lagi green ini biji-bijian start ditunggu sampai mendidih setelah mendidih ya nanti baru saya masukkan jahe dan daun pandan untuk gula jawaknya terakhir ya sudah mulai terdengar golak airnya bergolak ya sampai berdih nanti baru dia berputar baru dia berputar blendernya jadi sekarang prosesnya mendidih dahulu ya mendidih ya sudah terlihat sekarang airnya mendidih mesin tidak berputar atau pisau tidak berputar itu menandakan airnya mendidih karena ada pemanas atau elemennya ya jadi bukan diputar ada beberapa blender memang bisa diputar ya tapi panasnya tidak sempurna kali ini sempurna oke sekarang saya masukkan sudah mendidih terlihat sekali waknya ya daun pandan kemudian jahe jahe nanti kita tinggal tunggu sampai tanda bip-bip dia akan berputar mesinnya berarti waktunya menggiling atau memblender ya setelah mesin ini mengatakan kacang hijau ini sudah cukup layak artinya sudah cukup matang sudah cukup empuk diputar di blender ya jadi sudah diprogram ya sehingga alat ini kita tidak perlu lagi susah-susah cukup tekan tombol green dan berjalan terus sampai waktunya habis oke kita tinggal tunggu sebentar lagi nyawa-nyawa nah kita lihat sekarang berputar oke kalau sudah berputar dia mendidih lagi jadi prosesnya mendidih berputar mendidih berputar ya nah apa guna tujuannya mendidih berputar pada saat mendidih seperti ini wapnya dikeluarkan sehingga perut kita tidak merasa kembung pada waktu saat meminumnya jadi bukan hanya panas kemudian diputar ya seperti ini kita lihat ya ini dikeluarkan wapnya dikeluarkan sampai habis ya baru dia berputar lagi nah intinya tujuan kerja daripada alat ini yang memang boleh dibilang ini yang disebut smart blender kita tinggal tunggu saja nah berputar lagi sekarang nah jalan lagi oke diam lagi oke mas Heri videonya bisa dimatiin mas Heri cukup mas Heri thank you baik ya baik Bapak Ibu nah itu alat itu akan terus sampai waktu otomatisnya nanti kalau Bapak Ibu tahu bisa waktunya 7 menit selesai untuk bikin susu kacang hijau ya baik kita kembali lagi Pak Jarod mungkin sudah pilih pertanyaan Pak Jarod Pak Jarod mau jawab langsung silahkan Pak ya beberapa pertanyaan sudah saya jawab secara tertulis Pak yang berhubungan dengan Jus Pro ada pertanyaan yang mungkin tadi rupanya beberapa orang datang terlambat ya misalnya apa beda Jus Pro sama Jus Buah Jus Pro itu buah yang difermentasi selama 3 hari jadi buah diiris-iris diiris-iris dipasokkan ke air minum dengan rumusnya adalah kalau 5 liter air maka 1 kilo buah lalu biang fermentasi namanya promik yang tadi ada di slide saya kalau yang terlambat gabung saya baru saja post materi powerpoint itu tadi ada gambar saya Jus Pro ada gambar promik promik itu biangnya biang untuk fermentasi kalau kayak bikin tempe itu pakai ragi kalau bikin Jus Pro itu biangnya namanya promik nanti bisa dipelajari lebih lanjut silahkan gabung saja ke WA grupnya Jus Pro tapi Jus Pro itu buah yang difermentasi sedangkan Jus Buah adalah buah yang dijus langsung diminum segar Jus Buah itu termasuk salah satu prebiotik karena sayur dan buah itu prebiotik itu sayur dan buah bisa juga beberapa serat beberapa makanan yang berserat tinggi tapi yang pasti sayur dan buah itu prebiotik sedangkan buah yang difermentasi atau kedele yang difermentasi menjadi tempe itu menjadi probiotik selebihnya sudah saya jawab secara tertulis pertanyaan yang ada silahkan Pak Indra kalau bisa apa melanjutkan ke tanya jawab berhubungan dengan blender ya ini soalnya saya mau jawab ini gak enak ditanyanya Pak ada link untuk beli ECC Mama Blender Mama Cooking Blender atau dimana belinya yang nanya sudah beberapa orang tapi tidak dijawab Bapak Ibu minta maaf bukan tidak dijawab mau dijawab kenapa saya gak jawab buru-buru karena ini fungsinya banyak sekali Bapak Ibu ya belum saya mau buktikan blender saya ini Mama Cooking bisa dijadikan juice juicer mesin juicer bisa dijadikan blender loh kalau gitu Pak beli istilahnya dapat dua dong bukan satu ya kalau mau dijadikan juicer dipasang alat saringan yang namanya juicer air dan serat terpisah itu yang namanya juicer yang namanya blender air dan serat jadi satu ya jadi istilahnya Bapak Ibu disini bisa jadikan mesin juicer bisa jadikan mesin blender oke saya demokan dulu yang juicernya ya habis itu saya buka harganya dan belinya dimana silahkan Mas Heri coba demo yang sayur Mas Heri saya pilihkan coba Mas Heri tolong di sharing lagi nanti saya lihat kalau kalau salah saya minta diganti ya yang ini bukan nih yang sayur yang jus baik ya oke sekarang baik nah ini alat ini bisa untuk membuat jus yang mana yang saya katakan jus adalah ampas sama sari airnya terpisah ya untuk memisahkannya ini saya akan masukkan saringan ya di dalam sini nah sekarang kita mulai apa yang kita mau masukkan dulu ketimun kemudian ini yang sangat baik nih daun kale ya daun kale kale atau kale ini yang bagus untuk warang seledri terapi kanker yang saya tahu seledri kale itu banyak dibeli di seluruh ada sawi hijau cukup banyak saya berikan dan wortel nah untuk supaya tidak panas seluruh yang kita akan di saya akan beri es watu ya es watu memang kita perlukan supaya tidak risap enggak usah terlalu banyak asal aja jadi alat ini juga bisa jadi mutis baik sekarang setelah saya berikan es kita akan jus nyalakan mesinnya kemudian keluarkan melalui keran ya jus start selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mungkin ada yang langsung Terima kasih telah menonton 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 Itu ada yang tanya lagi, langsung saya jawab ya Pak Jakrot ya. Alat blender fungsinya hanya untuk membuat jus saja. Bukan. Alat blender ini banyak sekali. Antara lain tadi jus buah, kemudian juser untuk sayuran, aneka macam minuman panas, seperti susu kacang hijau, susu kacang kedele, bikin sup, bikin herbal, jamu, kalau dulu lagi jaman tren jamu Jokowi, itu jamu empon-empon. Nah, itu Pak Jakrot lihat langsung bukunya. Banyak sekali. Itu nyaman resepnya Pak Jakrot ya. Nanti Pak Jakrot iseng-iseng buka belajar sendiri Pak Jakrot. Kan saya dengar tadi Ibu sedang bikin campuran buah. Itu persis ikutin Pak Jakrot. Ada ukuran, ada gramnya. Ada airnya. Pencet tombol hanya apa ada. Hebat. Jadi aneka amanya, silakan. Bisa bikin susu almond, bisa bikin beras, bisa bikin susu kedele, bisa bikin susu kacang hitam, bisa bikin susu kacang hijau, minuman kacang hijau. Ini bukan hanya jus atau blender. ini alat. Makanya disebutnya memasak dengan mama cooker. Mama cooker. Bisa bikin banyak banget ini. Bisa bikin kacang hitam, bisa bikin sup lagi. Bisa bikin bubur kacang, bubur juga bisa ya? Iya Pak Jakrot. Bubur? Iya. Wow. Bubur? Istri Bapak pasti suka nih Pak, alatnya Pak. Beras bubur nasi. Iya. Wah, 99 jenis masakan, bisa dibikin dengan satu alat. Wow. Iya. Oke, yang berikutnya, ada yang tanya buatan mana? Ini made in China. Tapi kualitasnya sudah tidak diragukan, karena dijual di mancanegara sampai ke Amerika. Mungkin yang terakhir dari saya, blendernya, saya mau buktikan Pak Jakrot, untuk buat ice cream atau smoothie. Kan sekarang orang senang tuh, kalau pergi ke mall-mall, minuman yang smoothie, yang pokoknya ice blended namanya ya. Ya mungkin di, kalau gampang ya, banyak dah aneka macam. Saya sampai lupa tuh namanya. Mas Heri bisa di videonya, coba Mas Heri, nanti saya pilih, kalau nggak salah ada dua, nanti salah satu aja, yang terakhir aja. Ada ini, Mas Heri, yang buah untuk, kalau tidak salah ada mangga, di situ isinya, ada mangga, ada stroberi, ada apel atau papaya, ya lupa dah saya. Ya pokoknya, itu dibuat smoothie, dibuat ice blender. Jadi Bapak Ibu, buat sendiri buahnya, aneka macam buah, tinggal pilihnya. Ya kalau mau bikin smoothie, ya dibanyakin saja, es batunya. Kalau sudah banyak es batu, sudah mengental, kita tinggal nikmatin. Jadi nggak usah perlu lagi. Sekarang kalau saya lihat di mall-mall, wah luar biasa ya, mengantri kadang-kadang, apalagi untuk hari-hari tertentu. Silahkan Mas Heri, bisa nggak di-sharingin. coba salah satu, nanti saya pilih dah. Ini demo saya yang terakhir, karena supaya tahu, ini untuk es batu aja sanggup. Sambil tadi, katakan-katanya, setiap hari kan dipakai untuk es, apakah tidak rusak pisaunya? Saya jawab tidak. Baik, sekarang, nah ini, kami akan berkira-kira, untuk membuat es krim, atau smoothie, ya. Jadi alat ini, terbukti bisa menghancurkan es, sehingga, hasilnya menjadi smoothie. Kenapa? Karena masa pisau dalam alat ini, kalau dilihat ada enam. Ini jarang dimiliki oleh, blender-blender lain, yang mana, kecepatannya juga tinggi, terus masa pisaunya enam. Jadi prosesnya, sangat cepat lagi sekali. Oke, sekarang saya akan buktikan. Jeruk. Kolberi. Kemudian mangga. kita tinggal berikan es batu. Tanpa air. Es batunya memang cukup banyak. Ah, cukup banyak di sini. sekaligus membuktikan apakah, apa yang terbuat dari ini ya. Pisau bajak, dari Jerman, supaya kita tidak takut, sampai, pisaunya, atau rusak. Waktunya juga cuma, 45 detik cukup. Sekarang tinggal, jadi cepat sekali. Sekarang tombol, on off, jus, kemudian start. Dr. selamat menikmati 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 Tapi kalau misalnya yang ada minum obat, maka sebaiknya tidak pada saat minum obat itu mau minum probiotik. Nah, terutama kalau obat itu adalah antibiotik. Karena antibiotik itu kan membunuh mikroba, baik mikroba jahat atau mikroba baik. Kalau saya malah biasanya pas sedang sakit dan minum antibiotik, walaupun dokter berkata, apa-apa Pak Jerot, yang penting jeda 2-3 jam. Saya minum antibiotik 5 hari, 5 hari saya tidak minum probiotik. Kenapa? Kan misalnya waktu kemarin anak kena COVID. Anak saya juga waktu minum, pas kena COVID, tidak suruh berhenti minum probiotiknya. Kan antibiotik itu buat membunuh bakteri jahatnya. Tapi dia tidak tahu mana jahat, mana baik. Jadi semuanya dibunuh. Nah, katakan antibiotik sekian miligram itu kemampuannya membunuh katakan. Katakan saja. Ini bahasa sederhananya, logika sederhananya. Antibiotik sekian miligram itu mampu membunuh 1 juta bakteri. Nah, begitu kita minum probiotik 2 gelas, itu mungkin setengah juta sendiri. Jadi akhirnya nanti yang diminum yang dibunuh. Karena antibiotik itu kimia. Kimia itu tidak punya otak, tidak punya kecerdasan. Pokoknya semuanya dibunuh. Beda sama minum probiotik. Kalau kita minum probiotik, probiotik itu makhluk hidup. Dia punya kecerdasan. Bahkan ada namanya mikrobstock. Ternyata mikroba itu saling berbicara. Dia mengeluarkan jajat kimia tertentu, kayak bahasa tertentu, nanti lawannya menjawab, lalu bisa ngajak kerjasama, atau bermusuhan, atau berperang. Jadi saya baca mengenai mikrobstock itu kayak film perang saja. Tapi ketika patogen ditaklokan sama yang mikroba baik, mereka kayak simbiosis, tapi mikroba jahatnya, patogennya nggak ngeluarin racun. Jadi unik banget cara kerja mikroba baik ini. Tapi kalau sedang minum antibiotik, lalu minum probiotik, menurut saya fungsi antibiotiknya nanti malah bisa jadi berkurang. Jadi kalau lagi minum antibiotik, berhenti aja dulu minum probiotiknya. Kalau mau betul-betul biar supaya sakitnya cepat sembuh. Tapi begitu sembuh, setelah minum antibiotik, antibiotik membunuh baik mikroba baik atau jahat dalam tubuh kita. Begitu sembuh, saya minum kalau tadinya dua gelas, sekarang tiga gelas probiotik. Jadi banyak infekan karena empat gelas probiotik sehari. Minum jus pro, minum makan tempe, makan kefir, supaya probiotik yang ikut mati oleh antibiotik, segera dikembalikan komposisi dan kuantitasnya. Jadi komposisi, jenis, dan kuantitas jumlah segera dikembalikan lewat konsumsi probiotik. Kalau minum obat-obatan, kalau saya mau cari aman, walaupun cukup banyak, namanya pro dan kontra. Ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang bilang apa-apa. Ya udah, anggap aja yang paling aman, anggap aja ada apa-apa. Ya udah, apa susahnya. Kita minum, pisahkan aja dengan minum obat. Jadi kalau saya itu selalu ngambil amannya aja. Kita lebih baik menggunakan, mempertimbangkan ketika ada yang bersuara, kalau kelebihan probiotik, akibatnya gini-gini, ya sudah, kita nggak usah banyak-banyak, kan lebih hemat. Ngapain minum 6 gelas, kalau 2 gelas cukup. Jadi lebih baik kita makan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Indra. Terima kasih, Pak. Ya, saya kira sudah ya, Pak Jarod, ya. Sudah cukup. Memang kalau mau dibahas terus-terusan, pasti banyak, nggak habis ya. Tapi kita coba sidahin dulu, 1 jam setengah. Terima kasih, Bapak-Ibu, untuk boleh berkabung dalam acara seminar Pre-Ime probiotik bersama Bapak Jarod Wijanarko. Untuk selanjutnya, nanti saya akan berdiskusi dengan Pak Jarod untuk tema-tema berikutnya. Kalau kita mau undang lagi, kami mau buat, kami pasti undang Bapak-Ibu sekalian. Nanti tunggu saja apa penayangannya atau informasi berikutnya di grup-grup dari Pak Jarod Wijanarko. Untuk selanjutnya, saya kira saya sudahi dulu. Jadi terakhir, izinkan saya pamit. Terima kasih semuanya. Kami mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan penyajian, namanya juga masih manusia, tolong dimaafkan. Terima kasih, Pak Jarod. Thank you, Ibu Bapak semuanya ya. Kita di grup-grup saja nanti, Pak Jarod. Undang. Pak Jarod mau bikin grup baru juga boleh, Pak Jarod. Silahkan. Banyak, ada grup-grupnya, Pak. Kalau yang probiotik ada tiap provinsi itu. Itu ya. Baik. Kita live ya, Pak Jarod. Saya live ya. Thank you. God bless you. Terima kasih, Pak Indra, Pak Jarod. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Mari, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jarod. 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 Terima kasih, Pak Indra. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. selamat menikmati